Kami lari, suruh hidupku, biarlahmu, banyalahmu Haleluya, haleluya, amin Ruh Kudus salam kami malam ini, Tuhan Haleluya, glori Melawatan Tuhan bagi kami, haleluya Ruh Kudus salam kami, kami perlu pergerakan Tuhan malam ini Bawa kami Tuhan, haleluya Lori Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, glori Haleluya, glori H.I.S. Malimy 느�aji H.I Tuhan Haleluya, glori Haleluya, glori H.I.S. Haleluya, glori H.I.S. H.I.S. Bapak, kami menyadari bahwa Selibat apapun pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami Selibat apapun pencapaian kami sampai hari ini Mungkin kami lihat bahwa ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa Tetapi unsur roh kudus kami harus tempatkan di dalam setiap pelayanan Unsur roh kudus harus kami lipatkan di dalam semua program kami Sehingga kami mengerjakan sesuatu yang merupakan kehidupan daripada roh kudus Kami tidak membuang-buang waktu, menyediakan waktu Dengan mengerjakan sesuatu yang terlalu banyak Tetapi itu bukan roh kudus maksudnya Awang kami malam ini Tuhan Unsur roh kudus saya Tuhan seadang dalam hidup kami Dan tercermin di dalam ibadah kami Tercermin dalam pelayanan kami Tercermin dalam semua aspek hidup kami Sehingga kami melihat ada pertambahan, ada perkembangan, ada perluasan dan perbaikan Yang Tuhan kejarkan dengan luar biasa Terima kasih Tuhan Kami ingin menangkap bagian firman Tuhan malam ini Satu kewayuan yang kami dapat saja bisa mengubah arah pelayanan kami Mengubah kehidupan kami Roh kudus mengerikan semua bagi kami Berikan kami roh seperti Daniel yang punya kecerdasan yang luar biasa Menangkap sesuatu yang takat dari Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kurapi kami semua Dalam nama Yesus Mari bersama saya katakan Amin Terima kasih Tuhan Sedangkan duduk kembali Tuhan berkati Tentu Saya Tama-tama Ucapkan terima kasih dulu itu Terima kasih juga kepada Tia dan seluruh PI Saya disini ingat saya tidak mengajarkan Saya hanya disuruh berkotak Jadi yang disuruh-uruh minta maaf ada Pak Bos saya itu disana itu ya Bos itu Ya Pak Penis ya Biasanya kalau lupa itu bantu aja beli susah Ya kan Puji Tuhan susah Cari perkenalan Saya Alexander Benoitu ya Asli Nusantara Timur Sementara Aku keberangkan di Surabaya Ring house of mercy Dan istri saya untuk sekolah alkitab Namanya SMS Sekolah masuk surga Bahas sekolah misi Surabaya Kami sudah bersyukur ya Menjuangkan Oh ada ini Kakak saya ini Satu minta kali Sudah di 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 tadi pagi saya tanya kepada pak sampah ini itu, kok saya melihat ini? kok saya belum terima tema dari ini saya sudah pulak balik pak hartan kok kirim kasih saya pulak balik kok saya gak ada temanya tiba-tiba saya kata ternyata ada tema ini tema yang saya takutkan saya bilang Tuhan ini sesuatu yang berbeda tetapi saya tahu apa Tuhan ini bisa menggelokkan mau tema apa pun pasti ini bisa menggelokkan jadi kalau ada sesuatu yang lain tangan saja Tuhan bicara katakan amin saya baru saja dari jadi tiga minggu ini betul-betul saya keliling saya balik dari meluku meluku bahar daya sekitar hampir lima hari dan kemudian sesudah pulang saya lanjut ke kala-kala lagi sekitar tiga hari kemudian istilah satu hari datang ke sini dan terus nanti ke apa namanya jatuh dua jadi memang atur suara dengan begitu baik supaya bisa bisa yang terbaik untuk semua amin nah mari kita lihat bersama-sama hari ini saya ingin bahwa saudara mengenai satu bagian yang penting yang dimana kita harus pikirkan dengan begitu baik jadi di dalam pelayanan kita di dalam pengirian kita dengan Tuhan apa yang Tuhan kasih kepada kita apa yang Tuhan memberikan kepada kita pelayanan seperti apapun pikirkan baik-baik bahwa kita sementara memungkir prestasi disitu kita sementara memungkir sejarah disitu kita sementara memungkir keberhasilan disitu dan satu waktu satu waktu apa yang kita kerjakan kita lakukan pastikan bahwa kita akan meningkat bahwa bukan sedang kita yang menikmati tetapi kenalasi-kenalasi bahwa kita juga akan sampai disitu karena ada orang yang mengungkir sejarah disitu sehingga saya mau pikiran kita kita belajar mengenai ada beberapa orang yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit tetapi dua orang ini berdiri untuk sesuatu yang sangat besar visi yang besar sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan dan kemudian pada waktu mereka berdiri sedang membayangkan bahwa mereka tidak diterima dengan sebetulnya tetapi visi dari Tuhan selalu saja ada problem untuk itu nah mari kita lihat sama-sama satu bagian yang menariknya itu kalau saudara baca dalam bilangan pasal 13, 14 kemudian saudara temukan dalam Yosua pasal 13 dan seterusnya saya menemukan bahwa ada peristiwa disitu yang sangat menarik bahwa Tuhan memberitakan bahwa Anda akan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan wah luar biasa tanah dikatakan Tuhan tanah yang baik tanah yang dikatakan bahwa berlimpah susu dan madu bagi Tuhan ingat baik-baik kalau dia sudah katakan tanah itu baik itu berarti baik amin kalau Tuhan berkata itu baik itu berarti sesuatu yang baik amin tapi di dalam bacaan itu kalau saudara lihat pasal 13 daripada bilangan yang ditemukan disitu anak-anak Israel datang kepada Musa dan berkata memang Tuhan sudah janjikan itu tanah itu baik tapi izinkan kami untuk pergi periksa tanah itu apakah keadaan tanah itu jadi jadi kita perlukan bahwa bagi Tuhan itu sesuatu yang baik tetapi manusialah yang pergi untuk memeriksa sesuatu apakah secara mendapatkan hal yang menarik ini kalau Tuhan sudah janjikan sesuatu itu berarti di dalam otoritasnya di dalam perjalanannya itu akan berhasil sehingga pada waktu 12 pengintai dan 2 orang disitu yang bernama Yosua dan Galek waktu mereka pergi mengintai saudara lihat bahwa tentu kita sama-sama belajar bahwa 10 orang datang dengan sudut panggang yang berbeda dengan korek 10 orang datang dengan satu keyakinan bahwa disana memang madu berlimpah-limpah tetapi raksasa pun juga berlimpah-limpah disitu alwapin sekali lagi 10 orang berkata bahwa disana ada raksasa ada orang yang besar ada orang yang kuat berlimpah-limpah disana pada firman Tuhan berkata bahwa disana yang berlimpah bukan itu yang berlimpah yaitu madu dan susu nah pada waktu 10 orang datang dan berkata bahwa disana tempat itu berkubu ada kekuatan yang luar biasa ada sesuatu yang yang tidak bisa untuk diterobos bahkan dengan perkataan yang sangat negatif dikatakan bahwa kami akan diberang oleh mereka merasakan baik-baik kami akan diberang oleh mereka suatu pandangan yang begitu negatif yang disebabkan diantara jemaat-jemaat Israel dengan sedih dengan sedih mereka mengatakan bahwa yang mereka lihat walaupun ada berapa orang berapa orang yang membawa angkur dan juga hasil bumi yang lain walaupun ditunjukkan kepada mereka ini hasil dari sana tetapi mereka melihat itu sebagai sesuatu yang seperti menemplat mereka artinya sudah ada mentalitas ketakutan disitu ingat baik-baik mentalitas ketalahan disitu mentalitas seperti kita pasti kalah tidak ada yang bisa menang disitu sudah lihat Joshua berdiri dan kalah dalam situasi yang sulit dalam bilangan dikatakan 14 dengan jelas Joshua dan Khaled mengatakan mau meyakkan baju mereka berkata bersama dengan Tuhan kita bisa menang mereka bersama dengan Tuhan kita mampu mengundungi tempat itu saudara bersama dengan Tuhan kita mampu untuk menang mengalami laksasa-laksasa itu apa apa kesetujuan haleluya haleluya luar biasa pemimpin yang hebat pemimpin yang berani pemimpin yang positif tinggi pemimpin yang punya iman yang luar biasa apa gitu justru ketika pemimpin berbicara seperti itu diaman Tuhan berkata mereka mengambil empat dan mempulang anu mayu tas mengalahkan mayu hasil yang positif tetapi justru di tengah-tengah kesulitan itu mereka sangat susah dan teman Tuhan berkata jelas bahwa yang bisa masuk ke dalam anak perjanjian hanya ke orang saja pada waktu itu mereka keluar sekitar umur 20 tahun 20 tahun sedikit antara Caleb dan Joshua padahal Caleb dan Joshua ada dalam generasi tetapi kenapa mereka tidak mati mereka setia dengan Tuhan katakanlah Tuhan dan hukuman bagi pandangan yang negatif itu hukuman bagi pandangan yang yang mentalitas kekalahan itu saudara Tuhan bilang gitu pada guru itu anda semua akan menjadi bangkai disitu kalau sesuatu yang dipakai kata bangkai saudara itu mengerikan mustinya Tuhan katakan mereka akan jadi mayat disitu mustinya mereka berkata mereka akan jadi bangkai disitu saudara betapa marahnya Tuhan sampai Tuhan katakan bahwa generasi ini tidak akan masuk dalam perjanjian hanya Joshua dan Caleb marahnya luar biasa daripada pandangan yang negatif pandangan gentaritas yang seperti itu saudara itu yang kita merenungkan mengenai seorang yang sangat luar biasa bernama Caleb mari kita baca ayat itu ya 14 ayat 7 sampai 15 aku berumur empat puluh tahun ketika aku disuruh musah habat wanita dari KS dan aku pulang membawa kabar kepadanya secujur-jujurnya sedang-sedang bersama-sama aku membuat Taurati bangsa itu aku tetap mengikuti Tuhan alamku dengan sepenuh hati waktu itu musah bersumpah karena sesungguhnya tanah yang diinjau oleh kakimu itu akan menjadi milik rusak perhatikan menarik sekolah minggu ingat itu tadi saya senang anang-anang apa itu mu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan alamku dengan sepenuh hati jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memperyari hidupku seperti jikanya kini sudah 45 tahun namanya sejak ucapkan Tuhan kira-kira itu kepada musah dan selama itu orang Israel mengembali pada burung yang sekarang telah berumur 8 burung 5 tahun dan waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku di seluruh musah seperti kekuatanmu pada waktu itu demikianlah kekuatanmu sekarang untuk berperang untuk keluar masuk oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu sebabkan kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang-orang dengan kota-kota yang besar dan berkubung mungkin Tuhan menertai aku sehingga aku mengalami mereka seperti penonton Tuhan lalu Yusuf memberkati diberikan Hebron kepada yang dihormat dan dihormat itu berarti pada waktu dia keluar itu umur 40 tahun seorang yang masih muda seorang yang energi seorang yang dikatakan masih puat luar biasa 40 tahun itu muslimnya kita berprestasi disitu 40 tahun muslimnya kita ada di dalam satu masa-masa yang berkairah, yang bersemangat luar biasa sebab nanti pada waktu umur 50 tahun saya yakin mulai ada kelelahan-kelelahan sudah mulai encok-encok sudah mulai luntut-luntut, sudah mulai kerang-kerang sebagainya, pasti gak bisa, kita bilang tidak tapi saya kemana-mana harus obat, terus menurut-menurutnya tambah vitamin, karena saya tahu 50an tahun, itu sesuatu yang yang tidak main-main, itu berarti bahwa waktu umur 31 tahun saya kerja pernah sampai 50 kerja terasa tersebut supaya di atas itu saya bisa berbahagia dengan imun saya terima kasih selamat menikmati